Berlarut-larutnya hasil putusan Pilkada, Pematang Siantar dikhawatirkan dapat memicu sengketa antara partai politik di Sumatera Utara. Untuk itu, DPR mendesak Mahkamah Agung segera mengeluarkan keputusan hasil Pilkada di Kota Pematang Siantar. Berlarut-larutnya hasil putusan Pilkada, Pematang Siantar dikhawatirkan dapat memicu sengketa antara partai politik di Sumatera Utara. Untuk itu, DPR mendesak Mahkamah Agung segera mengeluarkan keputusan hasil Pilkada di Kota Pematang Siantar. Ditemui seusia melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, anggota Komisi 2 DPR RI Rufinos Hutmaulana Hutahuruk menyatakan masyarakat Pematang Siantar ingin agar Mahkamah Agung segera mengeluarkan hasil putusan Pilkada. Hal itu menurutnya untuk menghindari sengketa antar partai politik di sana. Ini menyangkut juga nanti masalah pembiayaan. Kemudian menyangkut juga lain waktu kapan ini dirilis. Karena apakah dia masuk di area 2015 atau 2017 itu menjadi pertanyaan. Nah, tentu perhatian yang tidak kalah kurangnya agar partai-partai politik juga menggerisbawahi jangan sampai ada sengketa seringkat akibat dari adanya suatu proses yang tidak baik di dalam partai politik itu sendiri. Itu yang saya simak dari pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi acuan proses penyelesaian kalau ada masalah-masalah seperti ini ke depan. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edy. Menurutnya, kesiapan dari Danrem, Kapolres, dan Kajati dalam pengamanan penyelenggaraan Pilkada sudah siap dan selalu berkoordinasi intensif. Kepada pihak keamanan, kebetulan Pak Danrem hadir, kebetulan Kapolres hadir, Kajati hadir mereka siap untuk mengamankan dan mereka minta koordinasi intensif antara penyelenggaraan pemilu dengan pihak keamanan. Dari Provinsi Sumatera Utara, Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!